Bayer Leverkusen sukses meraih 3 poin saat bertandang ke markas Freiburg pada lanjutan Bundesliga, bermain di Europa Park Stadium, pasukan Sabi Alonso menang dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut merupakan yang ke-22 kalinya di Bundesliga musim ini, dan menurut Skuauka, itu merupakan catatan terbaik sepanjang sejarah Daywerkself. Selain itu, pasukan Sabi juga belum terkalahkan dalam 26 pertandingan di kasta tertinggi Jerman sejauh ini, dengan mereka meraih hasil imbang 4 kali. Leverkusen berpeluang menjadi juara Bundesliga setelah kini memuncaki klasemen dengan keunggulan 10 poin dari Bayer Munich yang berada di peringkat kedua. Meski sukses membawa Leverkusen mencapai puncak klasemen sejauh ini dan memecahkan rekor tersebut, Sabi mendorong agar anak asuhnya tetap fokus untuk memenangkan pertandingan tersisa demi merengku gelar. Setelah jeda internasional, Leverkusen akan kembali beraksi di Bundesliga dengan menghadapi Hoffenheim.